Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Salah satu mahluk ciptaan Allah SWT adalah malaikat Mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Mereka juga memiliki tugas masing-masing Salah satunya adalah malaikat Mikael Ia bertugas membagikan rezeki Tak hanya itu, ternyata malaikat Mikael juga pernah diperintahkan untuk menahan matahari Agar subuh menjadi lebih lama Lalu mengapa malaikat Mikael diperintahkan menahan matahari Dan siapakah yang menjadi penyebab matahari ditahan malaikat Mikael Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut Jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini Agar terus menyiarkan syiar Islam Hormatnya Sayyidina Ali R.A pada orang tua Kitab Al-Mawai Zul Usfuriya Syah Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Menceritakan tentang Ali bin Abi Talib yang sangat menghormati orang tua Hal inilah yang membuat Allah SWT Memerintahkan malaikat Mikael untuk menahan matahari Sayyidina Ali R.A bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sulat subuh berjamaah Namun dalam perjalanan Beliau bertemu dengan orang tua yang berjalan dengan pelan-pelan Karena sangat menghormati orang yang sudah tua Sayyidina Ali tetap berjalan di belakang orang tua yang sudah beruban itu Beliau tak mau mendahuli orang tua tersebut Kakek tua rentah itu sampai di pintu masjid tapi tidak masuk Sayyidina Ali pun berpikiran bahwa orang tua tersebut naserani Beliau lalu bergegas masuk dan mendapati Rasulullah SAW telah rukuk Nabi SAW pun memanjangkan rukuknya Seukuran dua kali rukuk Sehingga Ali masih mendapati beliau Setelah sholat Sayyidina Ali pun menanyakan alasan Nabi Muhammad SAW memanjangkan rukuknya Nabi SAW pun menjawab Ketika aku rukuk seperti biasanya Lalu aku hendak mengangkat kepalaku Datanglah malaikat Jibril AS Dan meletakkan sayapnya di atas punggungku Dia menahanku agak lama Ketika dia mengangkat sayapnya Barulah aku mengangkat kepalaku Para sahabat pun penasaran Alasan Jibril melakukan hal tersebut Jibril AS pun datang Dan memberitahu Rasulullah SAW Wahai Muhammad Sesungguhnya Ali bergegas untuk berjamaah Kemudian di perjalanan dia bertemu orang tua rentah Nasrani Sedangkan Ali belum tahu Kalau dia orang tua rentah adalah orang Dasrani Dia begitu menghormatinya Sebab ubannya Dan tidak mendahuluinya Serta menjaga haknya Lantas Allah Ta'ala menyuruhku Untuk menahanmu dalam keadaan rukukuk Hingga Ali mendapati sholat subuh Malaikat Mikail menahan matahari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga menyuruh Malaikat Mikail Untuk menahan matahari dengan sayapnya Agar waktu subuh lebih panjang Hal itu dilakukan Karena Saidina Ali Keistimewaan ini Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena hormatnya beliau kepada orang tua Walaupun dia adalah orang Nasrani Malaikat Jibril dan Mikail Adalah dua malaikat yang berperan penting di langit Hal ini sesuai hadis Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan empat pembantu Dua dari penduduk langit Yaitu Jibril dan Mikail Dan dari penduduk bumi Yaitu Abu Bakar dan Umar Hadith Riwayat Ibnu Abbas Malaikat Mikail Memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain Salah satunya Namanya diabadikan dalam Al-Quran Hal itu sesuai firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang siapa Yang menjadi musuh Allah Malaikat-malaikatnya Rasul-rasulnya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 98 Tidak semua nakmah Malaikat disebutkan Di dalam Al-Quran Rasulullah SAW Juga pernah mempertanyakan Tentang Mikail kepada Jibril Hal ini sesuai hadis Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Jibril menjawab Mikail tidak lagi tersenyum Sejak neraka diciptakan Hadith Riwayat Ahmad Nah sahabat beriman Itulah penjelasan tentang Malaikat Mikail Yang menahan matahari dengan sayapnya Hal ini diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Saidina Ali Masih bisa ikut sholat berjamaah Saidina Ali sudah bergegas menuju masjid Namun ada seorang tua renta yang berjalan di depan beliau Hal itu pun membuat beliau tak ingin mendahuli orang tua tersebut Itulah yang membuat Malaikat Jibril dan Mikail Membantu Saidina Ali Untuk ikut sholat berjamaah Tentu hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Malaikat Untuk mengurus berbagai urusan Hal ini sesuai firmannya Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan Untuk mengurus berbagai macam urusan Yang mempunyai sayap Masing-masing ada yang dua Tiga dan empat Allah menambahkan pada ciptaannya Apa yang dikendakinya Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Al-Quran Surah Fatir Ayat 1 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!